Intro Timnas Timor Leste U23 akan berlaga di turnamen Piala FF U23 yang akan bergulir dari tanggal 17 sampai 26 Agustus di Thailand Federasi Sepak Bola Timor Leste atau FFTL telah merilis nama-nama yang masuk daftar panggil pelatih Park Sontai Perlu diketahui bahwa Timor Leste tidak diperkuat gelandang serang PSY Semarang, Paolo Gallifritas Keputusan tersebut membuat terheran-heran banyak pihak terutama CEO PSY Semarang, Yoyo Sukawi Ia menuturkan Gallifritas dipastikan tidak dipanggil Timor Leste karena FFTL tak ingin mengganggu fokus sang pemain di klub Bahkan Yoyo Sukawi Sentak tak percaya, Gallifritas tak dipanggil dengan pertanyaan sekali lagi kepada FFTL Rupanya FFTL tak mau mengganggu performa Gallifritas yang sedang on fire di klub Yoyok menambahkan Galli baru akan dipanggil saat bermain di turnamen resmi FIFA Penampilan monster Galli di PSY Semarang memang layak diacungi jempol Ia sudah mengoleksi 3 gol dan 4 asis Bahkan baru-baru ini tendangan roket Galli mengantarkan PSY Semarang meraih kemenangan 4-1 Atas Deo United sekaligus naik ke posisi 4 Klasmen sementara Liga 1 Indonesia dengan torehan 14 poin Ternyata Gallifritas bukan satu-satunya pemain yang tidak dipanggil Timnas Masih ada 4 pemain top Timor Leste lainnya yang berkarir di luar negeri namun tidak dipanggil Mereka adalah Mozzino yang bermain di Visaka FC John Frith, Dankor Sensei, dan Genevieveo, Kirifong yang berkarir di Liga Kamboja Satu lagi pemain berkarir di Liga Brunei yakni Elias Mesketa yang membela kota Ranger Skuad Timnas U23 Timor Leste sendiri berada di grup B bersama Indonesia dan Malaysia Indonesia akan menjadi lawan pertama Timnas Timor Leste Yang akan diselenggarakan pada Minggu 20 Agustus 2023 Pukul 20.00 waktu Indonesia Barat Di Stadion Rayong Provins Stadium Sedangkan Laga K2 kontra Timnas Malaysia Pada Selasa 22 Agustus 2023 Pukul 20.00 waktu Indonesia Barat Di Stadion Rayong Provins Stadium